Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember 2022. Pimpinan DPR RI menyatakan bahwa pergantian Panglima TNI tinggal menunggu surat dari Presiden Joko Widodo atau Surpres. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan, hingga saat ini Surpres pergantian calon Panglima TNI belum ada, padahal sementara lagi DPR RI akan memasuki masa reses. Meski demikian, Sufmi Dasko menilai pemerintah tentunya memiliki pertimbangan tersendiri. Mengapa sampai saat ini Surpres belum dikirim? Nah ini kan Surpresnya belum ada. Dengan hitung-hitungan waktu, kita akan reses pada tanggal 15 Desember. Tetapi ada mungkin hitung-hitungan dari pemerintah yang kita juga belum tahu dan kita akan menunggu saja. Karena itu sifatnya kan memang usulan dari pemerintah kepada DPR untuk dilakukan prosesnya demikian. Soal pergantian Panglima TNI ini tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Bahwa ada ketentuan, ketentuan tidak tertulis, itu boleh-boleh saja kemudian dijadikan kebiasaan, tetapi kembali lagi seperti apa yang dibutuhkan pada saat ini. Dan tentunya Presiden mempunyai juga perhitungan-perhitungan sendiri. Pergantian Panglima TNI harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan saat ini. Presiden juga tentu memiliki perhitungan sendiri untuk kemudian mengusulkan sosok yang tepat untuk calon Panglima TNI. Zikri Asertodenus TVR Parlemen melaporkan.